Intro Dari dataran tinggi tanah bersama, Gunung Demu, Sumatera, Sumatera Itilah berita Pagar Lompas Channel Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Mbak Dwi dan Mbak Cepi di Pagar Lompas Channel Mbak Cepi untuk hari ini ada berita apa saja? Tentunya banyak sekali berita Pagar Lompas hari ini Salah satunya, Wali Kota Pagar Lompas, KPM menyerahkan bantuan kepada 5 kepala keluarga Yang rumahnya terkena musibah kebakaran di Keluran Penjalan Berikut libutannya Wali Kota Pagar Lompas, KPM Mas Kodi, SH didampingi jajaran Pemkot Pagar Lompas Kepala Dinasosial Kota Pagar Lompas, Herawadi, SOS Kepala BPBD, Pagar Lompas, Patriot Amundra Petugas Kecamatan dan Kelurahan Penjalan Mengunjungi para korban musibah kebakaran DRT-3 RW-1 Tebat Leri, Talang Berangin, Kelurahan Penjalan Kecamatan Dempu Selatan Pada kesempatan tersebut, Kapian secara simbolis menyerahkan bantuan kepada 5 kepala keluarga Yang rumahnya terkena musibah kebakaran Musibah kebakaran yang terjadi pada selasa dunia hari sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat Menganguskan 3 rumah dan 1 rumah mengalami rusak berat Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Lompas Herawadi Sos menuturkan penyaluran bantuan logistik dan tempat penampungan sementara Bersumber dari bidang perlindungan dan jaminan sosial Serta bantuan sembako dan pendampingan psikologi terhadap korban kebakaran Bersumber dari bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial Menindaklanjuti laporan kejadian bencana kebakaran dari Camat Dempu Selatan Edo Pagar Lompas Channel Dinas Kesehatan Kota Pagar Lompas sudah menyiapkan tempat khusus untuk penyimpanan vaksin Sinovac Ini tayangannya Sejumlah daerah Subatera Selatan sudah menggelar vaksinasi Sinovac Sebagaimana dengan Kota Pagar Lompas? Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Lompas Desi Elfiani S.E.M.Kes melalui Kabit Romkes Dr. Gigi Susi Osdar Bahwa saat ini sedang menjemput vaksin di Kota Palembang Jika tak ada halangan besok pagi sudah tiba di Pagar Lompas Dinkes sudah menyiapkan tempat khusus untuk penyimpanan vaksin Sinovac tersebut Mengenai berapa banyak jawab Dr. Gigi Susi Osdar Dalam satu vital vaksin tersebut untuk dosis injik terhadap 4 orang Untuk persiapan pemaksinan Ditegaskannya akan dilakukan launching Diawali dengan screener tes kepada pejabat di lingkungan Pemkot Pagar Alam Screening tes kita lakukan secara jemput bola Lanjut Dr. Gigi Susi Seraya mengatakan belum memastikan siapa saja pejabat di lingkungan Pemkot Pagar Alam Yang akan di screening tes tersebelum di Vaksin Sinovac Terpisah Kapolres Pagar Alam AKB Pidoli Gumbara SIKMH menyebutkan Mengenai penjemputannya Vaksin Sinovac Bahwa sudah dilakukan pengawalan dalam perjalanan ke Pagar Alam Pengawalan Vaksin Sinovac tersebut tidak kita lakukan Hingga pengamanan di gudang penyimpanan dengan menyiagakan personil di sana Edu Pagar Alam Post Channel Berita selanjutnya tim penilaian Polda Sumsel mengunjungi kampung tangkal di desa Talong Camai Binaan Polsek Pagar Alam Utara Berikut libatannya Menindah lanjuti arahan Kapolri mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Indonesia Khususnya di tengah pandemi tim penilai Polda Sumsel Melalui dirbin mas yang dipimpin oleh AKBP Arudi mengunjungi kampung tangkal di desa Talong Camai Kelurahan Selibar Binaan Personil Babinkan Timmas Polsek Pagar Alam Utara Pada kesempatan tersebut AKBP Arudi selaku ketua tim penilai kampung tangkal COVID-19 Bersama rombongan meninjau langsung kampung tangkal di desa Talong Camai Disampaikan kaset bin mas AKP Saharudin melalui Bribka Deddy Irawan Selaku babinkan tim mas selibar Bahwa kunjungan tim penilai kampung tangkal ini Tak lain dalam rangka perlombaan kampung tangkal tingkat Polda Sumsel Lanjutnya tim mengunjungi langsung kondisi lokasi teriteria Yang dinilai diantaranya Posko Kampung Tangkal COVID-19 Posko Ketahanan Pangan Dan Posko Horti Kutula Kampung Tangkal COVID ini dibina Babinkan Timmas yang jelas di tengah pandemi ini Tak sedikit imbas Akibat pandemi yang dirasakan masyarakat Baik ekonomi, pangan, kesehatan dan sosial Sementara Kapolres Pagar Alam AKBP Doligumara SIKMH sebelumnya Mengatakan kelurahan selibar ini diharapkan menjadi contoh bagi kelurahan lain Agar memiliki ketahanan pangan sendiri Edu Pagar Alam Post Channel Untuk berita selanjutnya Termakan usia sejumlah infrastruktur bangunan sekolah di kota Pagar Alam Mengalami kerusakan hingga perlu dilakukan rehab Ini tayangannya Termakan usia sejumlah infrastruktur bangunan sekolah di kota Pagar Alam Untuk keberlangsungan dunia pendidikan di kota Pagar Alam Sambungnya Saat ini Sajia mulai dari tingkat SD Hingga SMA yang tersebar di lima kecamatan kota Pagar Alam Masih banyak Butuh rehabilitasi Gedung sekolah Termasuk sarana dan fasilitas penunjang lainnya Lanjutnya Rehabilitasi sekolah Juga harus menjadi prioritas pembangunan Apalagi sekolah yang sudah kelihatan parah Dan memprihatinkan kondisinya Pasalnya pendidikan sebagai pendasi Membangun masa depan Bangsa yang harus diperjuangkan Sementara itu Kepala SD Negeri 41 Marlina Widya Ningsi Salah satu sekolah yang membutuhkan rehab gedung sekolah Mengakui bangunan gedung Kelas SD Negeri 41 Sangat perlu direnovasi Pasalnya usia bangunan sudah sangat tua Dibangun sekitar Sejak tahun 80an Edo Pagar Alam Post Channel Berita terakhir Pagar Alam hari ini Musrembang di kantor lurah Pagar Alam menjadi kelurahan terakhir kecamatan Pagar Alam Utara Laksanakan Musrembang Berikut libutannya Busawara rencana pembangunan Musrembang tingkat kelurahan di kecamatan Pagar Alam Utara Memasuki hari terakhir Kantor lurah Pagar Alam menjadi kelurahan terakhir Melaksanakan giat Musrembang tingkat kelurahan Musrembang mengangkat tema Kita jaring aspirasi masyarakat dalam membangun menuju Pagar Alam Maju Dihadiri camat Pagar Alam Utara Beta Agusta SSTP MAP BAPEDA PRINDAKOP Kepala OPTD Puskesmas Perandunan Rianti Zulhita SST BINMAS BABINSA RW RT Dan seluruh perangkat kelurahan Rangkaian kegiatan berjalan sukses dan lancar Dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 Sementara lurah Pagar Alam Ari Iranda SE menyampaikan Harapannya dalam kegiatan Musrembang Dapat dimanfaatkan baik oleh seluruh perangkat kelurahan Dalam hal menyeleksi Dan menyampaikan usulan dalam skala prioritas Edo Pagar Alam Post Channel Terima kasih telah menyaksikan mayan kami di Pagar Alam Post Channel Jangan lupa like, subscribe, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!